PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Kita kan anak SMA biasa ya, pasti pengennya nongkrong ya Ya terus ada anak sekolah lain nyerang yang ngeganggu kita nongkrong lah kasarnya Ya otomatis kita harus ngelawan loh Jadi pernah ada momen disaat gue kesayur nih sama anak 70 Jaket gue mau diambil nih, kan gue pake jaket gue rasik nih Jaket itu pengen diambil, tapi kan gue pertahankan ya Dari nanti gue kena luka di badan gue Dan gue pun setelah luka itu pulang, pulangnya ke rumah temen gue nih Disamperin sama anak 70 Tapi disaat dia tau gue ada yang luka, gue malah jadi dirawat sama dia Nama gue Axel Christian Gue mau nanya, pertemanan itu bisa dibentuk dari apa sih? Kalau dari circle gue, pertemanan dibentuk dari interest yang sama Dari tempat nongkrong yang sama Dari tempat nongkrong yang sama Dari tempat party yang sama Sekarang gue lagi di Blok M, Jakarta Selatan Di tempat ini, teman-teman adalah orang yang mendapatkan kembali ketika hal-hal tersebut Sebenarnya Halo semuanya, gue lagi di Taman Mahakam Tepat di seberang SMA N6 Buat kalian yang gak tau, SMA N6 dan SMA N70 Pada tahun 2010 sampai 2012 itu punya masa lalu yang cukup keras Oke, dan sekarang gue pengen ketemu sama 2 kenalan gue Dari SMA N6 dan SMA N70 Kita langsung aja ke mereka Halo Bro Rangga Halo Halo Tio Oke, sebelumnya boleh perkenalkan diri kalian dulu gak? Gue Rangga, alumni SMA N70, angkatan 2013 Gue Tio, alumni SMA N6, angkatan 2013 atau sebutannya 2 akas 10 kali 6 Hai, ayo kita ngobrol sama mereka Gimana sih Bro? Oke Sebelumnya gue mau tanya dulu Kalian sekarang umur berapa? 26 Gue 27 27 Gue belum 6 tahun 1 angkatan 1 angkatan Lo dari SMA N70 Iya Lo dari SMA N6 Oke Pertanyaan yang sangat mendasar Oke Kenapa Tauran? Kalo menurut gue, kalo versi gue di 6 nih ya Kalo di 6 Tauran sebenernya sih having fun juga sih Tapi ada juga penekanan dari senior Oke Oke Lo juga berarti itu adalah sebuah tradisi? Tradisi Bisa dibilang tradisi karena Sejak gue masuk udah seperti itu kali ya Gimana? Gimana lo dikenalkan sama senior-senior lo tentang Tauran ini? Dari awal gue masuk Gue ngeliat senior-senior gue ribut Sekolah gue diserang Ya jadi kayak ngeliat kayak Ini berarti gue ada di sekolah yang seperti ini nih Gitu sih Dan lo trigger-nya itu untuk Defense berarti untuk Perkenalkan sekolah lo ya? Iya Kalo dari lo? Kalo dari gue sendiri sih Dari gue masih seragam Ibaratnya kan kalo kita masuk SMA itu Berapa hari itu Mos masih pake seragam sekolah Itu kita udah diperkenalkan sih Diperkenalkannya? Diperkenalkannya ya Kita ngikut-ngikut senior kita Bentrok lah Jadi dari baru awal masuk Masa orientasi itu udah diperkenalkan dengan Masih pake seragam SMP tuh Masih pake seragam SMP Wow Kita di 6 ini selalu diajarkan pertama kekompakan dulu Di briefnya Kompakan ibaratnya Jangan sampe temen lo ada yang ketinggalan Di saat momen tawuran Jangan sampe temen lo ada yang kena Dalam peta konflik tawuran SMA N70 memang dianggap sebagai public enemy Kedekatannya dengan terminal dan reputasi anti STM Membuatnya jadi langganan sekolah-sekolah Seantero, Jakarta Waktu itu Cukup intens sih ya Diserang Kayak bisa Mungkin seminggu 3-4 kali gue diserang Seminggu 4 kali Sekolah tuh 5 hari kan? Sekolah 5 hari 4 kali diserang? Ya hampir tiap hari dong Hampir tiap hari Kita kan anak SMA biasa ya Pasti pengennya nongkrong Ya Ya terus Ada anak sekolah lain nyerang Yang ngeganggu kita nongkrong lah Kasarnya Ya otomatis kita harus Ngelawan dong Ngeganggunya ini dalam bentuk kekerasan? Dalam bentuk kekerasan Dalam bentuk kekerasan Bisa gak kita sekarang ke lokasi-lokasi yang paling memorable lah? Bisa Yang paling bersejarah Dari SMA N6 dan SMA N70 Oke Let's go ya Oke let's go Let's go Gue denger-dengar Ini nih perempatan ini Tempat krusial buat tawuran Iya bener Bisa dibilang gitu sih Tempat pertemuan yang 6 sama 70 dalam segala hal disini Beneran SMA N70 dan 6 punya peraturan tidak tertulis ketika mereka berhadapan Masing-masing tidak boleh menggunakan sajam Tawuran diantara dua sekolah ini Jadinya sering dianggap ajang seru-seruan oleh para alumni-nya Padahal konsekuensinya gak seseru itu Gue seumur-umur gak pernah sih gue makan gultik Lo gak pernah makan gultik? Gue gak pernah makan gultik Ya gue kalo kesini kan pasti Walaupun gak diniatin Pasti gue memancing keributan dong Ya gak ada gue gak makan Ribut Gue pengen recap sebentar Setelah banyak cerita dari Rangga dan Tio tadi Ada beberapa hal yang gue pelajarin Tawuran itu seperti hal yang udah tercipta secara struktur Di mana mereka masuk dari kelas 10 Itu udah gak ada pilihan lain Mereka di brief untuk Mempertahankan atau untuk menyerang Dan kalo emang lo gak ikut-ikutan Lo gak ada temen Itu menunjukkan kalo emang Anak-anak ini tuh sebenernya Pada masanya Butuh ruang Butuh tempat untuk gaul nongkrong Mereka harus dapetin ini semua dengan cara Kekerasan Karena gak bisa dipungkirin lagi Mereka masih pada umur-umur berkembang Ada di situasi yang dimana-mana Punya posibilitas untuk Menjadi lokasi kekerasan Gue bakal gali-gali lagi nih Apa ada cerita-cerita menarik lagi Yang bisa mereka ceritakan Let's go Sekarang kita ada dimana nih? Ini kandangnya Rangga ini Di depan Gorbunungan Gue denger-dengar nih ada cerita Dari Tio tadi Anak SMA N6 ini gak boleh ibadah disini Sebenernya bukan gak boleh ibadah sih Kadang itu memicu keributan aja Menghindarin konflik ya sebenernya Sebenernya solatnya sih gak apa-apa Solatnya gak apa-apa Cuma biasanya setelah itu Konflik Sebenernya se-intense itu kah? Se-intense yang di media katakan Kalo kalian tuh bener-bener Hampir setiap minggu gantem lah Ya kalo masih seragam mungkin Mungkin ya Ributnya intense Tapi kalo di luar seragam Ya kita temen-temen aja biasa ya Jadi pernah ada momen Di saat gue kesayur nih sama anak 70 Jaket gue mau diambil nih Jaket gue kan Gue pake jaket gue rasik nih Ya Jaket itu pengen diambil Tapi kan gue pertahankan kan Udah nanti gue kena luka di badan gue Dan gue pun setelah luka itu Pulang Pulangnya ke rumah temen gue nih Disamperin sama anak 70 Malah dia ada dalam video itu Tapi dia bantu Bantu ngerawat luka gue gitu Cuma satu tragedi sih Yang bikin gue Kesel banget tuh Kesel nyesel Semuanya dah Ya itu dulu Tragedi adik kelas gue lah Ada suatu kejadian Itu menurut gue Yang gak bisa gue lupain Yang buat Mungkin bukan gue doang Temen-temen gue Semuanya pada ngerasain itu kok Kenapa gue disini Gue ngerasa paling menyesal Karena posisi gue ada disitu Itu hal paling Membekas lah di hati gue mungkin itu Solidaritas yang ketanem di diri gue Waktu masih sekolah Temen-temen gue mulai Yang kayak Udah Orang lu gak usah Gak usah ikutan lagi aja Gak usah ikutan lagi aja Lebih yang kayak gitu kan Protektif dirinya Lebih ke protektif Ya Kalau misalkan orang luar gitu bilang ya Wah sama 6 sama 70 Ribut terus Kita juga males sekali ribut mulu Lu pernah ngerasa gitu Anjing males sekali ribut mulu Kadang tuh Kalau misalkan Gue sekarang ketemu Temen gue yang Anak SMA 6 gitu ya Itu cuma jadi Malah cuma jadi kayak Cerita-cerita konyol gitu loh kayak Kok dulu kita bisa ya Ngelapin ini ya Dulu kita bisa ya Ngelapin ini ya Kayak Ngapain sih waktu itu kayak gini Banyak banget sih yang gue pelajarin Banyak banget yang gue Terima informasi dari Rangga dan Piyok Salah satunya tuh yang gue pelajarin Dari tawuran SMA N70 dan SMA N6 ini Gak sesimpel Gak sesimpel yang gue kira sebelumnya Gue kira tuh orang tawuran yaudah Ada yang kesel Temen-temennya ikut ngebantu Habis itu pihak B nya ngedefend Akhirnya tawuran Tapi enggak Permasalahan itu lebih Lebih sistematik Lebih struktural Dimana Dari awal mereka masuk ke dalam SMA nya itu udah Udah ada doktrinisasi Udah di brief dulu Dengan cara-cara yang manipulatif Jadi Like it's There is no way out Untuk enggak Untuk lu enggak ikut campur tawuran ini Mereka mencari jati diri Mereka mencari reputasi Yang sebenarnya semua yang mereka dapat itu bisa didapatkan dari Dari media lain Dari tempat lain contohnya Dari misalkan lu ikut Kompetisi-kompetisi akademis Kompetisi-kompetisi Futsal Basket As school as school di sekolah Yang emang bisa memberikan lu Kalau emang lu sedang mencari jati diri atau reputasi Itu bisa juga Itu juga bisa menjadi salah satu media Untuk anak-anak SMA Mendapatkan itu semua Walaupun mereka menganggap Tawuran ini tuh ada benihnya yang bisa diambil Contohnya Mereka mendapatkan solidaritas dengan teman-temannya Mereka mendapatkan reputasi Tinggi dimana-mana Tetap aja menurut gue ini tuh gak fair Jadi kesimpulannya Solidaritas itu tidak seimbang jika harus dibayar dengan nyawa Dan reputasi Tidak seimbang jika harus dibayar dengan trauma seumur hidup Itu sih menurut gue Gimana kalau menurut gue?